Para pejuang perlawanan Islam Lebanon, Hezbollah, terus melancarkan perang sengit melawan pasukan Israel, IDF. Hezbollah melancarkan serangan udara menggunakan satu skuadron drone yang menargetkan perkemahan IDF. 12 drone tersebut menghantam tenda-tenda pasukan Zionis, menimbulkan korban terkonfirmasi di pihak IDF. Hezbollah juga menargetkan peralatan mata-mata di misgaf AM dengan senjata yang tepat dan akurat. Para pejuang perlawanan Islam menargetkan titik Al-Jardah dengan senjata roket, lapor Hezbollah. Sistem mata-mata teknis IDF di Manara juga diserang drone, menyebabkan korban tewas dan terluka. Brigade Al-Quds menargetkan bangunan tentara musuh di pemukiman Manara, menimbulkan banyak korban jiwa. Posisi artileri musuh di Al-Zaura dibombardir Hezbollah dengan puluhan roket Katiusha, menambah kerusakan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.